Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Kabupaten Jeneponto THN 2023 Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK 2023 upaya menuju keluarga sejahtera dan tangguh Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK 2023 upaya menuju keluarga sejahtera dan tangguh Tim penggerak PKK Kabupaten Jeneponto menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-51 pada hari Rabu 15.03 bertempat ruang pola kantor Bupati Jeneponto Kabupaten Jeneponto Acara peringatan tersebut diikuti oleh sejumlah sekitar 500 orang tim penggerak PKK sekabupaten Jeneponto Tema sentral yang diusung pada peringatan tersebut adalah bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh wujudkan Indonesia tumbuh memiliki makna pergerakan dalam bingkai PKK yang difokuskan pada keberpihakan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan tim penggerak PKK Kabupaten Jeneponto Salah satu tujuan adanya peringatan HKG PKK ke-51 pada siang hari ini adalah mewujudkan peranan tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam mendukung terlaksananya program pemerintah yang sinergi dengan 10 program pokok PKK ujarnya Demikian Muhammad Ali Wapimret Selebes Magazine memberitakan Silahkan Bapak Caman Ya saling berdampingan dengan istrinya Orta berada di belakang Ya di belakang istrinya Istri tercinta Ya jangan sampai salah belakang Bapak Dilihat baik-baik Kenali Ibu dari segala arah Sisi jiri kanan, depan, dan belakang Tidak perlu ditanyakan Tidak perlu ditanyakan Jangan selalu pasangan binak jaman Macaman binamu Tapi kalian Macaman binamu Sudah menemukan pasangannya Ya Pak Kadis Ya Pak Kadis Ya ini beliau Matai Caman Ibu Caman Tarong masih mencari-cari Kemana kapan Caman Tarong Caman Tarong Kami mencintai-cari Kami mencintai-cari selama yang kami kasihi Kami mencintai-cari selama yang kami kasihi Ibu Bapak Tidak Ibu Bapak Tidak Ibu Bapak Tidak Kemana ini Masya Allah Apa yang dititai Masya Allah Apa yang dititai Tetapi perpisahan mengajarkan kita bahwa setiap mencintai-cari selama yang kami kasihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga bapaknya 10 tahun 2022.